Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Aksi koboi dari HMS Defender Sepertinya akan berbuntut agak panjang mengenai kelangsungan hubungan antara NATO dan Rusia Dimana pertemuan Biden dan Putin di Swiss Diharapkan meredakan ketegangan Barat dan Rusia Tapi beberapa hari setelah pertemuan itu Aksi dari Royal Navy seakan memanaskan kembali situasi Dan yang terbaru, Rusia mengirimkan peringatan keras kepada Barat Pasca insiden di Laut Hitam yang melibatkan kapal perang Inggris Rusia menyatakan siap untuk menargetkan kapal perang yang mengganggu mereka Jika mereka gagal mengindahkan peringatan Perbatasan Rusia yang tidak dapat diganggu kugat adalah keharusan mutlak Wilayah itu akan dilindungi dengan segala cara Diplomatik, politik, dan militer jika diperlukan Tegas Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov Seperti dikutip dari AP Kamis 24 Juni 2021 Ryabkov dengan Sinis menyarankan agar Royal Navy Mengganti nama kapal destroyernya dari Defender menjadi agresor Mereka yang mencoba menguji kekuatan kita Mereka mengambil resiko tinggi Tegas Ryabkov Ditanya apa yang akan dilakukan Rusia Untuk mencegah penyusupan semacam itu di masa depan Ryabkov mengatakan kepada wartawan Bahwa pihaknya akan siap menembak sasaran Jika peringatan tidak berhasil Kami akan mengajukan penjelasan jika hal itu terjadi lagi Untuk menghormati hukum internasional Tapi, jika itu tidak berhasil Kami mungkin menjatuhkan bom Dan tidak hanya di jalur kapal Tetapi tepat sasaran di atas kapal Tegasnya Sementara itu, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov Menyesalkan apa yang dia gambarkan Sebagai provokasi yang disengaja dan dipersiapkan Dengan baik oleh Inggris Inggris membantah HMS Defender telah ditembak Atau dicatuhkan bom di jalur pelayarannya Mereka bersikeras bahwa kapal itu Melakukan perjalanan rutin Melalui jalur perjalanan yang diakui secara internasional Dan tetap berada di perairan Ukraina Inggris, seperti kebanyakan komunitas internasional lainnya Mengakui Crimea sebagai bagian dari Ukraina Meskipun semenanjung itu Dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 Mikhail Khodaryono Seorang pensiunan kolonel tentara Rusia Yang bekerja sebagai analis militer yang berbasis di Moskow Mengatakan jet tempur Rusia Tampaknya menjatuhkan bom bermil-mil jauhnya dari kapal Inggris Untuk menghindari kerusakan Dia menuduh penyangkalannya dikatakan Inggris Bahwa Rusia telah menembakkan peringatan Dan menjatuhkan bom untuk membuat Defender pergi Adalah upaya untuk menyelamatkan wajah mereka Karena pada kenyataannya, mereka menjauh pergi setelah bom-bom itu menunggu untuk meledak Ini baru eskalasi yang layak untuk diamati Karena mereka yang bergesekan Sama-sama mempunyai kekuatan yang mumpuni Dan relatif imbang Mari kita tunggu saja episode selanjutnya Selanjutnya